oke guys jadi sebelum nonton ada baiknya untuk kalian subscribe dulu dan like video news banyak-banyaknya kena like dan subscribe itu gratis dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya di sebelah subscribe biar kalian mendapatkan notifikasi untuk video saya join rush team karena kita yang paling solid let's go kita nonton yo what's up guys welcome back saya si rasya mahmur oke guys jadi di video kalian bakalan mereview sebuah texture pack atau shader dari minecraft PE dan katanya shader atau texture pack ini itu sudah sama kayak RTX saya tidak tahu nih RTX official apa enggak gitu kan jadi sebelum kita review ada banyak yang kalian subscribe di bawah dan like video ini sebanyak-banyaknya kena like dan subscribe gratis jangan lupa steam dengan cara subscribe kalian coi dan kalian yang meng-follow instagram plus saya follow di at-demandrasya atau langsung klik link di deskripsi coy baik kalian menyawari langsung juga kelima deskripsi karena saya sudah sedangin link sampai desai coy oke guys langsung aja kita ke gameplaynya coy let's go nah oke coy sekarang kita masuk di aplikasi Minecraft nya dan sekarang kita bakal ngecek nama dari yang katanya texture pack RTX di Minecraft PE ini coy oke langsung aja kita cek namanya coy oke guys untuk namanya di sini adalah Iya seder coy oke ternyata seder bukan tekstur package salah aku ngiranya nah untuk deskripsi atau subscribe channel iya subscribe nah kalian bisa subscribe aja langsung dan ya di like juga video videonya gitu loh dan untuk ukuran soalnya itu 26,8 MB atau megabyte nah menurut saya ini ya untuk RAM 2 GB mungkin masih ngelag atau RAM 1 GB mungkin nggak mampu 61 GB mungkin maksimal di RAM 2 GB coy oke langsung aja kita ke mapnya coy let's go Oke guys sekarang kita masuk di mapnya dan disini bisa kalian lihat ada rumput yang bergoyang-goyang seperti apa ya nah aku akan anjir dan ya udah pokoknya gini langsung aja kita lihat untuk dirtnya coy ini untuk dirtnya sumpah realistik anjir gila ini tekstur pack plus seder kayaknya sih Nah untuk mataharinya dia bulat dan disini enggak ada awan ya cuy ya aku tahu nih ada awan apa enggak cuman aku aktifin dulu untuk render cloudnya coy oke oke guys sekarang aku udah masukin untuk render cloudnya atau saya sudah aktifkan dan cloudnya seperti ini cuy atau awannya seperti ini menurut saya ya lumayanlah meskipun nggak gerak nih saya dan ini kayaknya fightful sih untuk tekstur pack dari pedangnya nih cuy sepertinya ya hampir sama kayak fightful semestinya enggak fightful seutunya gitu nah untuk kayu dia seperti ini cuy ya mantep banget gitu kan ada 3D 3D gitu meskipun nggak 3D aja ya cuman enggak apalah 6 ya udah sih untuk bareng-bareng biasa kayak gini enggak dia enggak berubah yang barang-barang atau blok-blok seperti ini tidak berubah cuy mulai dari kayu air realistik ya kan terus lavanya batunya juga lebih realistik ya cuy ya terus batunya juga realistik no kabel stonnya realistik yang enggak sih gra ini kabel stonnya biasa aja cuman di tambahin nama shader jadi lebih mantep uang gilas cuy asli dah GG cuy untuk atasnya sih no ya apalagi untuk redstone ini coy Wah gila sih ini the best bagus banget cuy ya ini bisa kalian coba langsung dan untuk apa nih ini apa sih ah anjir ini aku enggak tahu cuy bagian ini Flynn kayaknya sini I don't know dan Sina Trident Oh ini Flynn ini cuy yang itu gua tahu nih apa nih dan sini ada apa nih kok bengs anjir kubil ke gunting ini enggak tahu aku enggak tahu nih coy Sina shield terus ada bow sini ada apa ini meh I don't know sini ada khu sini ada scope sini ada pickaxe di sini ada Axel sini ada sword coy dan bisa kalian coba coba untuk obsidian nyawa gigi anjir bisa kalian masing-masing cuy sedetail ini anjir gila sih ini menurut aku ray tracing banget ya dan ya untuk lain-lainnya bagus sih cuman yang paling bagus itu saya obsidian ini cuy ya Nuh gigi udah kayak tekstur pack dari PC cuy sumpah dah dan ya Nuh bisa ya kalau masing-masing cuy wow gitu kan nah disini am untuk dirtnya seperti ini wah gila changer 3d banget nih cuy asli untuk kebetulan Oh ada bulongan bulongan hitam seperti itu dan ini menurut saya bagus banget dan enggak terlalu ngelag diram sayang cuy ya ya karena saya main di word biasa gitu kalau saya main di server keyo sudah anjir hati saya meleduk gitu nah kalian bisa lihat coy wah gila sini 3d banget anjir sumpah dah Wah gila gila cuman yang bagian pohon ini enggak tahu enggak 3d anjir enggak cocok gitu yang ini nah ininya yang ada menunjol-menunjol itu nggak cocok coy untuk pohon bentuk 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 lumayan lah tradi gitu kan untuk ini dorknya gigi singer grassnya maksudnya bukan dread ya bukan dirt tapi grass nah dan ini goyang cuy mulai dari ini nih nah kan goyang anjir cuman enggak ini sih enggak cepet maksudnya lama gitu goyangnya harus nunggu beberapa ini baru kalau goyang lagi itu namanya dari asapnya juga bagus untuk bayangannya juga bagus di sini coy no gigi banget saudara-saudara tapi kita di sini enggak dikasih bayangan ya atau shadow gitu untuk kita skin kita sendiri dan disini kan bisa lihat untuk crafting table nya cuy gila-gila dan disini kau goyang nih ntar cuy goyang anjir Oh ini goyang saudara-saudara bergerak air disitu Nah untuk ininya nah untuk pem untuk tungku pembakarnya juga bagus banget dan ya untuk ininya apa nih anjir aku lupa namanya cuy dan goyang anjir atasnya sumpah gila banget sih realistik banget cuy sumpah ini mungkin kalian bisa coba sendiri diram yang satu GB ke atas juga karena saya tidak terlalu menyarankan untuk kalian yang pakai RAM di satu GB ke bawah cuy atau satu GB gitu nanti api kalian meleduk ntar disayangin ke aku lagi agar gigi cuy untuk kayu seperti ini sih dia lumayan lah dan menurut aku ini worth it ya mulai dari shadow dia bagus banget untuk mataharinya bulet ya kan terus untuk ininya rumput dan pohon dari rumputnya habis ini rumput dan ininya apa sini dadau didaunan pohon itu bu goyang jenis sekali tukar buku yang buku yang anjir dan ya udah segitu untuk pencahayaan dari kitor juga mantep banget dicoy nyala-nyala kayak emas ya kan ereri dan untuk gandumnya juga anjir gila udah kayak gandum asli cuy dan bergoyang anjir ah wah GG bergoyang anjir seriusan Wah gila cuy semua bergoyang loh ini juga bergoyang anjir loh semua bergoyang jadi sumpah nah ini juga bergoyang loh Wah iya anjir gila ini juga bergoyang Oh enggak ini nengkap bergoyang anjir ke bergoyang yaitu bergoyang dan untuk bawahnya ini Wah gila sih anjir nih menurut saya udah realistik parah apalagi bagian ininya ya obsidanya nih gila kayak batu-batu yang ada di ini cuy atau tekstur pack yang ada di PC gitu kan nah jadi Wah gg sini obsidennya dan untuk kacanya juga seperti ini saudara-saudara kayak Fightful ya mantep banget waduh galau wayaw wayaw dan untuk armor seperti ini saudara-saudara hai 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 gg sekarang saya sudah perbaikin ini cuy ya gila janjir paniknya aku kirain bakal ngapain itu oke di sini seperti ini situ ya dan aku ngeliat tadi kayak ayam gorengnya realistik banget cuy kita coba ngeliat se-realistik apakah yang boom saudara-saudara sangat realistik parah ini anjir alaih buta anjir Oh gila coy tapi ini menurut saya keren banget cuy mulai dari shadow nya mataharinya di sebelah sono sedujuh juga ah oke guys disini kita pakai pedang aja biar gak hancur ya mulai dari matahari di sebelah sana dan shadow nya juga di sebelah sini coy jadi bener-bener realistik lah ya dan menurut saya ini bagus banget saudara-saudara tapi ini menurut saya kurang pas ya mataharinya di sebelah sana tapi kok shadow nya di sebelah sini gitu harusnya sederhana di sebelah sini nih cuy ya di bagian sini tapi kok malah saya ngerosting sedernya gitu ya udah gak apa-apa ya maklumin aja lah kan ini juga seder dari HP gitu kan mungkinnya ya bersyukur ayah cuy ya dan menetapkan review untuk horornya coy kita mulai dari pintu sini dulu emang pintu orang banget nah untuk kayu seperti ini realistik banget sih cuy ya dan ya seperti ini kalau bisa lihat ini nyala ini waduh kalau dan untuk kayu seperti ini kita langsung masuk ke iron sini ada iron uh gila anjir sampai baut-bautnya kelihatan ya cuy ya uh ini untuk orangnya disini saudara-saudara kalau misal lihat masing-masing untuk gold juga seperti ini wah gila sih dan untuk ini apa nih emerald apa ini Oh diamond 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 guys oke diamond labis lazuli juga realistik banget dan untuk apa ini call apa Oh iya call coy untuk call seperti itu untuk emerald juga seperti ini untuk apa ini ya dari Quartz seperti ini ya iya kasih Oh iya saudara-saudara si barusan ngecek nyata emang nge-nether Quartz aja ya oke guys langsung aja kita penutupan jodamu saya ini bagus banget sih cuy sumpah kalau wajib coba sini bagikan yang punya HP yang speknya bagus ya bagi kalian yang punya HP speknya rendah ya udah jangan dicoba deh peningan daripada akhir-akhir meleduk hidupan sama kayak aku nih sepertinya nggak mau sih cuy ya memakai tekstur pack atau shader yang seperti ini cuman karena buat review juga jadinya aku yaudah mau gimana lagi gitu kan oke mendingan kita langsung penutupan aja cuy oke oke guys jadi sekian dulu video saya baik kalian belum subscribe channel ini langsung jangan subscribe dibawah dan like video ini sebanyak-banyak yang kena like dan subscribe to atis jonas yang melancara subscribe channel cuy dan mereka yang mau follow instagram pesannya follow di atdmanrasya atau bisa langsung klik link di deskripsi coy dan mereka yang mau nyawar langsung juga ke link deskripsi karena saya sudah sedai in link saya berasai cuy Oke guys disana saya mamut sampai jumpa di next video cuy bye 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 sub indo by broth3rmax